Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini ada berada khususnya pecinta EURUSD pagi ini kita lihat perkembangan EURUSD masih bergerak diantara area pivot berada diantara pergerakan high dan low yang satu hari kemarin yang berada tidak jauh dari 18 1.14 233 hingga 1.1314 1.13916 kisaran diantara ini yang kemarin kita anggap sebagai area konsolidasi berada diantara ring yang mendekati sama high dan low nya berada di area yang datar dibanding dengan trend sebelumnya kalau kita amati sebelumnya trend yang kuat turun ini logikanya pergerakan seller kuat tetapi buyer juga tidak kalah kuat menekan kembali sehingga posisinya berada di area konsolidasi berada di wilayah datar maka tidak bisa kita jadikan acuan untuk arah trendnya kalau kita melihat garis trend line dari time frame yang besar dulu garis trend line di time frame yang besar ini masih berada di wilayah koreksi dari trend turun sebelumnya masih berada di wilayah koreksi dari trend turun sebelumnya dari satu pergerakan candle ini breakout kemudian mencoba untuk menekan kembali sampai sekarang masih berada di garis trend line sehingga ini masih sangat beresiko kita mengambil dua-duanya dari perjalanan history di beberapa candle terakhir seller mulai menekan tetapi masih terkunci di garis trend line sehingga ini berpeluang memantul kembali ke atas atau pullback kembali ya sementara buyer ini mulai berjajar high dan low-nya mulai bergerak ke atas ini mulai bergerak ke atas low-nya mulai bergerak ke atas sehingga bisa menjadi wilayah support yang kuat bergerak berbalik dari arah trend yang ada sehingga di trend line trend besar ini posisinya masih cukup rawan maka untuk memahami triggernya nanti kita kembali ke time frame yang kecil di time frame yang kecil di H1 kita bisa melihat yang terdekat dari runningnya yang terdekat dari runningnya masih datar belum ada tanda-tanda market itu dominan sehingga yang kita amati adalah level yang terdekatnya yang kita amati adalah level-level terdekatnya di level itu nanti kita bisa menguji apakah dia kuat atau tidak itu pun masih akan kita uji di area ring yang sama berada di antara ring yang kemarin sementara ketika belum melewati di salah satu levelnya di atas atau di bawah maka masih akan berpeluang konsolidasi di tengahnya arah kecenderungannya kemana sekali lagi di time frame yang kecil arah kecenderungannya masih belum jelas sementara di time frame yang panjang tadi di B1 tadi masih berada di area rawan dia mau mencoba untuk koreksi tetapi terkunci di area trend line sehingga sangat berisiko dua-duanya ada peluang dua-duanya ada meskipun secara umum trendnya masih turun di time frame daily trendnya masih turun tetapi perjalanan candle yang terdekat dari running ini sudah mulai melawan sudah mulai merangkak ke atas sehingga kita harus hati-hati menyikapi karena ini menggunakan day trading sekali lagi bukan long term trading day trading itu target yang kita capai tentu tidak sebesar di long term trading dan memastikan satu hari itu clear bukan menyimpan berhari-hari jangan salah juga ada sebagian yang kita tidak memahami kita menggunakan day trading tetapi menginap berhari-hari ya sementara ketahanannya ketahanan yang cukup hanya untuk day trading inilah yang harus kita nanti pahami semuanya kita bisa mengambil peluang ketika sudah mendekati levelnya atau sudah breakout dari levelnya minimal kalau kita mengambil posisi kita bisa melewati kita bisa tuntukkan setelah melewati levelnya atau memantul dari levelnya lewat dari levelnya kita bisa ambil untuk breakoutnya buy stop buy stop di area 1.14 1.14 1.14 1.94 kita bisa tentukan buy stopnya disana bagi yang belum memahami apa itu buy stop apa itu sell stop ya perbanyak banyak mengikuti jadwal kelas yang sudah kita berikan banyak melihat video yang sudah kita pernah buat terkait dengan apa itu buy stop sell stop bagaimana penggunaannya berapa jaraknya kita menggunakan tentu nanti bisa dilihat di video kami sebelumnya video-video sebelumnya dan bahkan ketika nanti ada kelas bisa banyak kita bahas kembali kemudian targetnya dimana ketika kita menaruh buy stop di 1.14 1.94 di sini ya jangan terkecoh juga meskipun sekarang masih peruangan hijau belum tentu nanti kuat naiknya sekali lagi ini berada di wilayah yang kekuatannya sama di area konsolidasi sehingga dua-duanya ada ada kekuatan yang sama maka harus hati-hati ketika seolah-olah dia cenderung tetapi masih berada di area ring yang belum keluar dari sana ring tertinggi dan terendahnya target dari buy stop ya sesuai dengan target per transaksi di pasangan EUR USD ya kisaranya 80 atau 70 lebih dari cukup kalau kita mau lebih tentu kita melihat kondisi nanti apakah dia betul-betul punya tekanan yang kuat atau tidak kalau kita hanya melihat sentuhan hanya melihat level tentu akan sulit tercapai dalam waktu yang cepat belum tercapai sementara profit sudah kita dapatkan nanti bisa berbalik kembali sehingga ukur sesuai dengan target profit per transaksi di dalam per transaksi mengambil keuntungan dari EUR tentu beda dengan XAU di level puncaknya kita bisa tentukan sebagai area target atau bahkan sebelumnya kita nanti bisa exit lebih awal kemudian kita bisa manfaatkan koreksinya di area puncaknya di area level tingginya di sana yang berada di levelnya kita bisa manfaatkan untuk koreksinya sel limit di 1.14331 target dari limit adalah koreksinya koreksi ini tidak selalu harus 80 sampai 100 kita bisa lihat nanti bagaimana tekanan demi tekanan kita bisa melihat bagaimana dorongan dari seller yang ada karena tidak selalu nanti kita targetnya yang cukup jauh ini bisa memantul tetapi terkadang tidak sesuai dengan menjadi target profit kita maka segera exitkan di sana dan mengikuti arus yang lebih kuat ketika buyer sudah mencapai levelnya kemudian koreksi maka biasanya kalau sudah koreksi kemudian berat untuk kembali turun ini akan kembali menolak akan kembali menekan ke atas dengan sangat kuat nanti ya tentu sekuat-kuatnya ada batasan ada batasan namanya ring yang kemarin satu hari kemarin hanya bergerak di antara di kisaran 400 sekian sementara dua hari yang lalu ini bisa bergerak hingga 800 sehingga pergerakan ini kalaupun naik kalaupun kuat ya kisarnya di antara ini artinya mendekati level puncaknya di sana ya tidak harus dan tidak mesti sama proses ya mendekati setidaknya ada ukuran yang bisa kita jadikan sebagai wilayah kehati-hatian mendekati levelnya di sana yang mendekati level ini cukup kita hati-hati karena berpeluang memantul bahkan reversal di sana sebaliknya di bawah kita bisa tentukan untuk stopnya di sini kita bisa ambil stopnya setelah melewati level 1.14 013 kita bisa ambil peluang stopnya di sini atau sell di 1.13 983 targetnya mendekati level di bawah kenapa kecil sekali cukup 60an karena memang pergerakan euro tidak sekencang pergerakan XAU sehingga kita harus bisa menyesuaikan karakter dari pasangan itu di level puncaknya kita bisa mengambil peluang limitnya di 1.139 16 kemudian lepas dari sana nanti kita bisa ikuti dinamikanya kita bisa ikuti perkembangannya apakah break out kuat kalau dia sudah break out kuat maka jangan melawan ketika dia sudah betul-betul punya tekanan yang kuat dengan ring yang masih ada tetapi ketika ring yang sudah terpenuhi misalnya ketika dia sudah mulai turun dan mendekati levelnya di sini maka hati-hati berada di antara level itu berpeluang untuk koreksi bahkan akan reversal di sana ini gambaran yang bisa kita berikan untuk euro USD selebihnya nanti kita bisa mengikuti kondisi pasar terkininya terima kasih teman-teman semuanya mudah-mudahan bercinta euro profit maksimum hari ini dan bisa meminimalkan perubian sehingga tidak sampai kita terjermus dalam margin call terima kasih selamat pagi dan salam profit dua arah selamat menikmati